Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bagaimana kabarnya hari ini semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat mengawali kegiatan pembelajaran mari kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim ya kemudian jangan lupa menuliskan presensi kehadiran sebagai bukti keikut sertaan kalian dalam kegiatan pembelajaran oke semua sudah siap untuk belajar ya hari ini usahazah akan menyampaikan materi melalui kegiatan pengamatan nah harapannya melalui penayangan video ini video pengamatan tentang jaringan pada tumbuhan dan hewan kalian bisa mengidentifikasi jaringan pada tumbuhan dan hewan nanti silahkan disimak video dari ustazah kemudian kalian pahami dan analisis hasil dari pengamatan yang ustazah lakukan oke anak-anak kita akan mulai kegiatan pengamatan jaringan pada tumbuhan dan hewan yang kita perlukan untuk melakukan pengamatan kali ini yaitu ada mikroskop mikroskop ini digunakan untuk mengamati jaringan pada hewan dan tumbuhan karena jaringan itu merupakan kumpulan dari sel-sel sehingga terbentuk jaringan ukurannya sangat kecil maka untuk mengamatinya kita gunakan mikroskop kemudian setelah mikroskop kita perlukan reparat yaitu benda yang akan kita amati pada pengamatan ini yang akan kita amati adalah jaringan daun monokotil berat tumbuhan dan jaringan otot pada hewan nanti silakan kalian simak video sampai akhir ya untuk pelanggan pengamatan yang pertama kita sudah menyiapkan alat dan bahan kemudian letakkan objek yang akan kita amati pada meja objek di mikroskop seperti ini nah diletakkan kemudian setelah objek diletakkan di mikroskop kita lakukan pengamatan kalian bisa mengatur fokus dari mikroskop dengan penaitan menunjukkan bagian pada mikroskop ini begitu ya kemudian kita selesai kita lakukan pengamatan nanti silakan kalian amati kalian analisis hasil pengamatan yang saya lakukan nah oke sudah bisa diamati jaringan pada hewan tadi kita sudah ini untuk otot lurik sudah kita amati nanti hasil pengamatan akan saya selesai yang kedua kita akan mengamati jaringan pada tumbuhan yang akan kita amati adalah daun pada tanaman monokotil oke kita amati kita lihat di mikroskop jaringan yang tersusun pada tumbuhan monokotil kita amati bagian daunnya nah sudah teramati nanti usaha akan memfoto hasil dari pengamatan dan kalian nanti bisa mengamati dari foto yang diperoleh kalian boleh buka sumber belajar dari manapun dari internet boleh buku paket boleh untuk menentukan struktur dari jaringan pada tumbuhan dan hewan nah anak-anak itu tadi hasil pengamatan dari jaringan pada hewan dan tumbuhan ya kita pahami dulu bahwa jaringan itu merupakan kumpulan dari sel kemarin kalian sudah mempelajari tentang sel sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup kumpulan dari sel sel yang tersebut nanti akan membentuk jaringan ada jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan kalian bisa mencari studi literatur dari manapun terkait jaringan yang dimiliki tumbuhan dan hewan untuk kali ini kita tadi mempelajari jaringan pada tumbuhan berupa daun monokotil kemudian pada hewan kita yang amati adalah otot lurik nah silahkan kalian analisis identifikasi bagian-bagiannya itu apa saja ya silahkan nanti dikerjakan pembelajaran hari ini cukup itu saja nanti jika ada yang ditanyakan kalian boleh bertanya silahkan hubungi ustazah atau guru pengampu ipa kalian ya oke semangat tetap semangat belajarnya anak-anak walaupun di rumah tetap harus jaga kesehatan sholatnya dilaksanakan tepat waktu jangan lupa juga tetap mengaji ya itu dari ustazah semoga bermanfaat ustazah tutup alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh